Kukira hanya untukku dirimu, ternyata kau terbagi ke segala penjuru. Sporadis memberi agin surya pada kawanan pemangsa. Masih kurang katlinga ini mendengar keluh kesamu. Belum cukupkah waktuku untuk membalas segalaan aduanmu? Jika aku yang kau berasa menenangkanmu, lantas mengapa ia yang menenangkanmu? Siapa gerangan dirinya? Dari mana datangmu? Mengapa aku tidak melihatnya datang? Tampaknya terlalu rapi kau sembunyikan musuhku di dalam selimutmu. Siapapun yang berusaha merenggutmu, akan kuanggap musuhku. Jadi selama ini, saat aku berharap, mungkin saja kau dan dirinya sedang menghormati malam ini bersama. Saat aku terbuai, mungkin saja kalian sedang bergantungan tangan. Saat aku hentak membantu masalah-masalahmu, sudah ada dirinya yang mencari kesadini untukmu. Bravo. Luar biasa. Dan kalah sebelumnya kurang adalah perasaan yang sangat menyebalkanmu. Hari ini, mau tak mau, harus kembali lagi kupakai topeng senyumku. Kusimpan lagi perasaanku rapat-rapat. Selamat, kataku. Padahal, barang memakan hati. Sembari hangus, aku terus mengutuk diri sendiri. Wahai kau yang berjubah api. Puaskah kau menjadikanku arang? Sebenarnya cemburu yang menyakitkan adalah cemburu pada seseorang yang tidak peduli akan perasaan kita. Namun, ini bukan salahku. Sungguh, memang aku saja yang tidak pernah cukup berani untuk menjabarkan apa yang sepatutnya kau ketahui. Selamat, ulangku, dengan penuh kemenafikan. Padahal, diam-diam kudoakan dia mati saja. Kau tersenyum, matamu berbinar. Entah lugu atau pura-pura tak mengerti mengenai apa yang kupendam. Dan aku yang bodoh ini terkunci rapat-rapat di dalam lagirinmu. Tak tahu jalan keluar. Secara terselubung, Kususupi hari-harimu dengan pengharapan. Secara harapan, Mampu hadir bahkan di ruang tergelam. Tenang saja. Kau takkan kehilangan segala perhatianku. Aku hanya menyembunyikannya dengan lebih rapi lagi. Ya, aku mengalah. Aku mengalah karena aku percaya. Kalau kamu menguntukku, Sejauh apa pun lagi membawamu lari, Jalan yang ketempuhannya akan membawamu kembali. Padahal. Tulisan Gersah Besar Terima kasih. Terima kasih.